Kebakaran lahan mineral di Kabupaten Moro Jambi kembali terjadi. Beruntung, api dapat dipadamkan dengan cepat oleh tim Satgas Karhutla yang dibantu oleh masyarakat setempat. Diketahui sepanjang tahun 2023 dari catatan BPBD Moro Jambi seluas 9 hektare lahan mineral yang terbakar. Bencana tahunan, yakni kebakaran hutan dan lahan, kembali terjadi di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Pada kali ini, api melahap lahan mineral yang kosong di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan. Beruntung, tim Satgas Karhutla sigap tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman api, sehingga si jago merah dapat dipadamkan dengan cepat. Atas kejadian tersebut, kasih pencegahan dan kesiap siagaan BPBD Moro Jambi, Muhammad Zuhdi mengatakan, setidaknya ada sekitar 10 tumbuk luas yang terbakar. Lahan mineral yang terbakar tersebut merupakan kawasan ekspertamina. Sejauh ini, tim masih melakukan pendalaman penyebab dari kebakaran yang terjadi. Di lokasi kebakaran, kita mengalami kesulitan, terutama kesulitan air. Memang kita dalam keadaan sekarang ini, kadang-kadang di dalam kemarau, memang sumur-sumur maupun kolam di lokasi kebakaran mengalami kekeringan. Sepanjang tahun 2023, dari catatan BPBD Moro Jambi, seluas 9 hektare lahan mineral yang terbakar. Namun angka tersebut belum termasuk luasan kebakaran yang terjadi di Talang Duku dan Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo. Pasalnya hingga kini, tim Satgas masih melakukan pendataan luas yang terbakar. Catatan 9 hektare luas kebakaran yang dimiliki BPBD tersebut tersebar di wilayah Kumpeh, Marosebo, Sekernan, dan Mestong. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.